Intro Ya saudara sudah beberapa kali warga menggunakan dana swadaya yang didapat melalui sumbangan masyarakat setempat untuk memperbaiki jalan sebab tak kunjung mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, warga perumahan di Jalan Niaga, Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kebupaten Kampar telah beberapa kali melakukan perbaikan jalan dengan menggunakan dana swadaya masyarakat. Dana tersebut diperoleh dari sumbangan warga setempat yang dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan dilakukan secara gotong royong. Minta baguslah jalan kita ini, supaya akses jalan kita untuk dilewati enak gitu kan. Harapan kita secepatnya lagi. Secepatnya. Itu kan kita tengok juga pernah ada dikasih material-material gitu ya kan Bang. Itu sistemnya selama ini seperti apa? Itu swadaya masyarakat itu. Sistem gotong royong? Kita kan jadi pemutuan untuk swadaya masyarakat kita minta dana seikhlasnya lah gitu kan. Setiap ketua perumahan kami minta untuk mengutip lah gitu. Jadi selama ini memang swadaya masyarakat dibantu waktu itu masih ada pembangunan developer kita kan ajukan ke developer. Warga mengaku dana tersebut diperoleh dari setiap ketua perumahan yang meminta sumbangan di delapan perumahan yang ada untuk melakukan perbaikan. Namun tak bertahan lama dan perbaikan jalan non-permanen tersebut kembali rusak akibat digoyur hujan deras. Nurkumala Andika dan Sugiyarto melaporkan.